Halo dokter, biasanya luka abrasi paling sering terjadi gara-gara kecelakaan lalu lintas. Contohnya pasien yang jatuh dari motor atau misalnya anak lagi main di jalanan terus jatuh. Nah, udah tanganin pasien luka abrasi dengan tepat belum? Percaya atau enggak, terkadang kita masih suka salah kaprah tanganin luka abrasi lho. Sering banget nih kita tempelkan kasa ke luka abrasi kayak gini, terus baru kita fixasi lagi pake non-woven dressing. Padahal enggak semua luka abrasi itu perlu ditutup lho. Kalau abrasinya superficial kayak gini, berarti enggak perlu ditutup. Tapi kalau misalnya lukanya agak dalem, contohnya kayak luka yang ini, Atau misalnya lukanya kayak gini, kita bisa tutup nih, tapi sebelum itu lukanya harus dibersihkan pakai air, terus dia beri demen kotoran dan jaringan matinya dulu ya. Oke, sebelum kita bahas tutup luka abrasi yang bener pake apa, udah tau belum e-course Alomedica? Ada di website alomedica.com loh. E-course-e-course ini dibawakan langsung oleh ahlinya, dan kerennya lagi, kapan aja dan dimana aja dokter bisa langsung kerjain e-course-nya. So, segera update CV dan skill dokter dengan e-course Alomedica. Nah, waktu kita tutup luka abrasi, sebenernya cukup kita perban pake fixation sheet dressing yang semi-oklusif kayak gini buat tutupnya. Bagusnya, kalau kita pake perban yang tipe ini, tuh satu, enggak perlu diganti setiap hari jadi enggak gitu nyeri dan enggak ganggu granulasi jaringan. Terus, kalau pake perban ini, juga enggak perlu pusing waktu mandi karena basah, nanti tinggal dikeringin aja pake anduk. Nah, yang ketiga, exudate bisa kita bersihin tanpa kita copot dressingnya. Udah gitu, kita bisa evaluasi langsung lukanya. Waktu lukanya sembuh, ujung dressingnya bakal kendor, terus kita bisa gunting deh. Luka abrasi juga bisa kita kasih polimerik membran dressing. Jadi, enggak usah pake kasa. Saya yakin mungkin sebagian besar dokter-dokter pikir, ah, lebih baik di tutup kasa dulu. Tapi, nyatanya luka itu tuh nanti nempel sama si kasa dan otomatis bakal bikin pasien ekstra kesakitan. Udah gitu, jadi harus ganti perban berkala dan malah ganggu proses penyembuhan luka deh. Nah, semoga tips dari Alomedica Hacks kali ini berguna untuk praktik dokter sehari-hari ya. Jangan lupa like dan share supaya semakin banyak dokter yang tahu tips ini. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video-video selanjutnya. Jadi, dokter andal dalam penggaman. Salam Alomedica!